Sebagai tanda penghormatan kami kepada tamu-tamu kami yang begitu istimewa pada kesempatan siang hari ini telah hadir di aula fakultas kedokteran universitas tadulang kepada siang hari ini. Hadirin yang kami hormati, persembahan tarian penyambutan diberi nama Tarian Torata, merupakan tarian khusus yang dipersembahkan untuk menyambut atau menjemput tamu-tamu anggun dalam perhelatan atau prosesi upacara dan kegiatan lainnya. Hadirin dalam membawakan tarian ini, para penari akan menggunakan lilin dan juga beras sebagai pelengkap tarian dimana lilin merupakan simbol cahaya yang menyenari kehidupan dalam sebuah kesuksesan dan kebahagiaan. Sedangkan beras merupakan tanda syukur dari sebuah keberkahan. Ditarikan oleh para penari mahasiswi pada program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulangro, Pianni, Agli Mayanti, Naira, Sarwijaya, Savitri, dan Raudatul Janna. Di hirini musik tradisional dengan para pemusing Smith Lalove, Adi Pakendir, Patan, dibawah bimbingan Ibu Doktor Andi Imra Dewi, SPD, MSN, yang merupakan tim kreatif manajemen art Indonesia Dance Universitas Tadulangro. Hadirin yang kami hormati di lapor sembahan Tari Torata Selawan Menyaksikan. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Luqman terima kasih Pak hadir bersama kita Kemudian juga saya dari Universitas Alkheran Palut, Rektor Selama-selama kondisi asli, hadir Kemudian juga dari Politeknik Banggai, ya industri Terima kasih Pak atas kehadirannya Kemudian dari Semenang Rusya Pimpinan, Universitas Satu Laku yang hadir Ya dari Ketua Sena, Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua Dewan Guru Besar Kemudian Ketua Sekuan Penawas Internal Para Wakil-Wakil Rektor yang hadir pada kesempatan ini Ketua-Ketua Lembaga, Direktur Pasca Sargan dan Direktur Rumah Sakit Para BK yang hadir, Wakil-Wakil Dekan Kemudian Ketua-Ketua Jurusan yang hadir pada kesempatan ini Dan teristimewa juga tim APT Universitas Satu Laku Kita bersyukur, terima kasih Kita menunggu juga kehadiran Pak Ketua Pak, Prof. Ari ini hampir 3 bulan Setelah kita mendapatkan sertifikasi akreditasi untuk Alhamdulillah Terima kasih Kita berikan tangan untuk Pada kesempatan ini tentunya ada seluruh hadirin Yang hadir, kami sangat berterima kasih Dan merupakan sebuah kebanggaan dari kita Dihadiri oleh Dari Mat PT Yang menjadi tugas utama kita adalah Bagaimana kita secara bersama-sama berkolaborasi Meningkatkan akreditasi yang ada di perguruan ini Ternyata memang ke depan ini menjadi tantangan kita adalah Mencapai konteks untuk akreditasi internasional Sekalipun itu pun akreditasi nasional Karena prodi-prodi sekarang juga sudah mulai ditutup Keberhasilan juga akreditasi pada perguruan ini Itu sangat dikenakan pada seberapa besar akreditasi yang ada pada prodi-prodinya Itu sendiri Karena itu yang menjadi salah satu faktor Apa ini penilaian untuk penampangan akreditasi bagi perguruan ini Khususnya memang untuk asal belakang Kerjanya biasa orang belakang tidak lama Ini lama disiapkan Hampir dua tahun lebih juga Waktu itu kita mempersiapkan akreditasi kita Teman-teman berjibat untuk bekerja Menyiapkan semua dokumen-dokumen Dan tentunya yang paling penting pada asal asal belakang itu Semua bisa kita buktikan apa yang telah kita tulis Karena memang bagi kami dan para kesempatan Selalu saya kasih tahu teman-teman Bahwa akreditasi itu sebenarnya sesuatu yang tidak kita kejar-kejar Itu ada reward bagi sebuah institusi Saya kira seperti begitu Jadi kalau kita sudah memperbaiki seluruh sistem yang ada Yakin saja pasti kita akan mendapatkan akreditasi kumul dan lain sebagainya Jadi kalau yang dulu-dulu saya ingat betul Mungkin sebelum jamannya Prof. Ari masih banyak setting-settingan Harus setting sana, setting sini, seperti itu Tapi dengan kemerhatian Prof. Ari sebagai Ketua Man VT Direktur ini terjadi perubahan paradigma Jadi kalau dulu kan Pan VT ini kayaknya ditakuti Kalau sekarang malah kita minta untuk mendampingi kita untuk pengembangan Saya kira ini kesempatan bagi kita dan itu juga menjadi dorongan bagi kita untuk pengembangan Ini pentingnya juga menghadapi selain dari institusi yang unggul untuk tingkat nasional Dan untuk akreditasi internasional adalah Bagaimana stakeholder utama kita adalah mahasiswa di sini sebagai pengguna kita Itu betul-betul bisa kerserat ke dunia kerja dengan baik Kalau pun dia tidak kerserat tapi dia mempunyai peluang Untuk membuka linkages Membuka jaringan dan juga membuka kesempatan kerja yang bagus Nah melalui akreditasi itu sendiri juga itu memberikan peluang bagi dia Ini kita bisa rasakan beberapa yang sudah selesai ini akan sangat mudah untuk memasuki dunia kerja Jadi saya pikir hari ini kita ada dua komateri utama kita tentunya Yang nanti akan memberikan pengayak informasi kepada kita Tentang selain dari tentunya bagaimana peningkatan akreditasi yang ada di masing-masing perluan tinggi kita Dan juga tentunya bagaimana penyiapan akreditasi masyarakat Seperti yang dirilis kemarin memang sekarang ada baru sekitar 103 Universitas baik negeri maupun usbasta yang ada di Indonesia Yang untuk akreditasi unggul khususnya untuk yang tingkat nasional kita Kemarin saya lihat banyak untang itu masa keurutan ke 99 dari 103 Jadi sudah masuk 100 besar Kalau PTN-nya kita masuk 50 besar PTN sekarang yang masuk akreditasi unggul Saya kira itu tadi kerja bersama kita dan ini pendampingan dilakukan Saya kira Prof. Selami juga berapa kali yang lakukan Masukkan 4 kali ya Jadi mungkin mudah Ini sebagai informasi dan itu menjadi pendampingan kita untuk memberikan masukan, perbaikan-perbaikan Dan itu tadi Ternyata rupanya memang kita perbaikilah semua sistem kita yang ada Dan insya Allah akan membuatkan hasilnya Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kedua komunikasi kita dari Ban PT yang hari ini akan memberikan pencerahan bagi kita Informasi-informasi juga persiapan untuk menuju akreditasi internasional Karena ini menjadi sebuah percayaan bagi kita menghadapi era globalisasi yang sangat luar biasa Dan ini menjadi hal yang sangat penting untuk penampangan akreditasi sesuduh Kami sekarang ini sudah mulai mempersiapkan beberapa bentuk akreditasi pendekatan melalui pengembangan perikulum berbasis OB dan lain sebagainya untuk persiapan juga untuk akreditasi internasional Saya kira ajak ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk bertukar informasi Menambah apa ini informasi bagi kita untuk mempersiapkan institusi kita masing-masing tentunya bisa mencapai akreditasi yang terbayang Sebikian demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Prof. Ari dan Prof. Samen pada kesempatan ini untuk memberikan materi kepada kita Dan tentunya para kesempatan kami juga mohon maaf bila ada hal-hal yang belum berkenan dalam pelaksanaan Tapi kita harapkan kehadiran satu hari ini betul-betul bisa memberikan mampu Terima kasih kepada semua teman-teman perguruan tinggi sesuduh setengah yang hadir pada kesempatan ini Dan ini menjadi ajak pemitraan kita juga untuk membangun kolaborasi yang lebih kuat ke depan Demikian dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Luka karya standar kualitas pendidikan tinggi dalam konteks akreditasi internasional Secara resmi kami nyatakan kita Semoga pelaksanaan kegiatan luka karya kita pada hari ini mendapatkan berkat dan manfaat bagi kita sekalian Demikian lebih dan kurang ikan yang memak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam Om Santi 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 Terima kasih Untuk pandu dulu bisa ya Pulau-pulau berjajar di Raja Ampat Hamparan gedung di Kota Bekasi Luka karya standar akreditasi dengan penuh semangat Semoga menjadi capaian dan berprestasi Yang berkaitan dengan rasa syukur kami Pada kesempatan kali ini telah hadir Telah duduk Saya kira Pak Prof. Hari dan Prof. Selamet Yang akan memberikan masukan-masukan informasi Seri informasi Sekitar hal-hal yang berkaitan dengan akreditasi internasional Untuk itu kami mengundang kepada Prof. Hari Bermayanto dan Prof. Selamet Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati Tampaknya Kalau kita menghimat Permendikbud Ristek Dikti nomor 53 Tentang penjaminan mutu Yang merupakan kompilasi dari 4 Permend Baik itu tentang standar nasional pendidikan tinggi Permendikbud nomor 3 Maupun Permendikbud nomor 62 Tentang penjaminan mutu tahun 2016 Dan Permendikbud nomor 5 Tentang akreditasi Serta Permend tentang PPG Itu kemudian dikompilasi Dalam satu Permendikbud Yaitu Permendikbud nomor 53 Tahun 2023 Kompilasi ini tentunya berimplikasi Salah satunya Berkaitan dengan akreditasi Di level institusi Kita tahu Nantinya Akreditasi tinggal dikelompokkan menjadi dua Terakreditasi Dan tidak terakreditasi Saya kira Universitas Besar Semacam IPB Atau Universitas Brawijaya Ini akan protes Karena tidak ada lagi pengelompokan Kualitas akreditasi itu sendiri Tapi bagaimanapun juga Regulasi telah digunirkan Dan kita harus Mau tidak mau Orang-orang Sambil menawak Dengan regulasi itu Di level PODI juga saya kira Telah terakomodiasinya Kalau dulu Masih harus Ada keinginan untuk menyesuaikan Akreditasi internasional Ke akreditasi urut Saya kira sekarang sudah diakuis Secara independen bahwa Tidak perlu Adanya proses konversi Akreditasi internasional Dalam konteks itulah Kita mau mendengar Sekiranya Hal-hal yang berkaitan dengan Akreditasi internasional Ketika kita merasa Kita sudah terakreditasi Urut Tentunya memang Kedepan kita harus bergerak Kepada akreditasi internasional Saya kira Dua pematiri kita pada Kesempatan sore hari ini Akan menjabarkan Atau menjelaskan Hal-hal yang berkaitan dengan Akreditasi internasional Seperti apa Seperti apa modelnya Saya kira kita akan dengar Bersama-sama Untuk itu Saya kira Kesempatan pertama Saya berikan kepada Prof. Ari Purmayanto Untuk menjelaskan Sekitar masalah Topiknya Terima Wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera Untuk kita semua Yang saya hormati Rektor Universitas Dadulago Prof. Amar Karena nama beliau Pendek sekali ya Saya sedang ini Mencari-cari Dan nama kedua Ternyata memang tidak Prof. Amar Sahabat kami Dan tentu Segenap Jajaran pimpinan Membiasa Dadulago Yang juga Saya hormati Telah hadir Pimpinan Pergeruan tinggi Rektor Dan jajarannya Sesulopsi tenang Jadi luar biasa Belum yang hadir Di zoom dan youtube Saya melihat Betul Dan tentu Bapak ibu semua yang Insya Allah Dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Di kesempatan Yang berbahagia ini Tentu Ini kesempatan Yang Kesekian kalinya Saya hadir Di Sulawesi tengah Karena memang saya Menamatkan SD di Dampelas Sojol SMP Negeri 2 Palu SMA Negeri 1 Palu Jadi ini adalah Saya kembali Kampung Saya memberikan Tentu Hal yang terbaik Dekat Jawa Kalau Pak Rektor Tadi membuka Dengan pantun Rasanya tak elok Kalau saya tidak Menyampaikan pantun Datang kembali Ke kampus Universitas Dadulako Yang menawan Bertemu Bapak dan Ibu Yang penuh semangat Capaian akreditasi Unggul Sudah di tangan Semoga Baratah Dan masalah Bapak dan Ibu Sebagaimana Disampaikan oleh Profesor Hanudin Sudu Tadi Bahwa Akreditasi Bukan Sebuah Tujuan Final Bukan The Final Destination Bukan Karena Kalau Dikatakan Sebagai Tujuan Final Maka Setiap Orang Mencari Mengejar Dengan Berbagai Cara Dan setelah Itu Diperoleh Maka Dia tidur Bancang Akreditasi Adalah Sebuah Proses Continuous Quality Improvement Jadi Kalau sudah Unggul Terus Ditingkatkan Continuous Dan Proses ini Tentu Tidak Mudah Juga Dan Tidak Berat Juga Tidak Berat Tidak Mudah Artinya Kalau Tidak Diupayakan Dengan Sungguh Sungguh Jadi Sebuah Kesungguhan Niat Kesungguhan Kalau Dikatakan Di dalam Islam Mancet Wajah Dan Ini Yang Dilakukan Segenap Tim Universitas Stadula Maka Hasilnya Tentu Saat Ini Diperoleh Meskipun Beberapapun Nama Sudah Dilalui Oleh Universitas Stadula Dan Ini Juga Yang Membuat Saya Kebanjiran Order Gara-gara Universitas Stadula Semua Ini Ungkul Ungkul Dan Tentu Ini Sangat Viral Sekali Bapak Ibu Di Dataran Nasional Kenapa Demikian Dan Mereka Melihat Portret Kenapa Kami Yang Lebih Tua Belum Bisa Ungkul Universitas Kita Terus Perbaiki Suatu Saat Pasti Kita Juga Akan Mendapatkan Reward Bahwa Pengakuan Terhadap Perolehan Akreditasi Ungkul Itu Pasti Akan Dicapai Itu Adalah Sebuah Kenisjayaan Bapak Dan Ibu Saya Akan Seri Terkait Dengan Transformasi Pendidikan Tinggi Menuju Rekod Nisi Global Karena Pada Saat Dikatakan Apakah Kami Setelah Terakreditasi Ungkul Berhenti Tidak Ada Yang Harus Dicapai Lagi Dikejar Lagi Yaitu Continuous Quality Improvement Bahkan Pengakuan Global Ini Yang Harus Terus Dikejar Sehingga Sekarang Pro Kamar Kalau Berdiri Di Nasional Jalannya Tetap Jalannya Sejajar Dengan Rektor UI Rektor IPB Yang Dulu Mungkin Jalannya Terbukti Setah Jadi Ini Adalah Dampak Dari Pencapaian Akreditasi Pada Saat Kita Melihat Sebuah Transformasi Transformasi Tentu Perubahan Dari Proses Yang Mungkin Awalnya Kita Tidak Faham Menjadi Faham Awalnya Hanya Terakreditasi Baik Menjadi Baik Sekali Setelah Itu Rukul Awalnya Dari Instrumen Yang Sangat Simple Kemudian Instrumen Yang Lebih Detail Instrumen Yang Mungkin Akan Lebih Sulit Lagi Tapi Namanya Hidup Itu Seperti Siklus Kehidupan Bisa Kembali Lagi Ke Instrumen Yang Ternyata Simple Dan Ini Adalah Sebuah Proses Dalam Kehidupan Karena Manusianya Selalu Berganti Kebutuhannya Berbeda Tantangan Yang Dihadapinya Bung Berbeda Kalau Kita Lihat Pak Menteri Kita Mungkin Lebih muda Dari saya Lebih muda Dari Pak Rekto Beliau Generasi Muda Anak Muda Yang Ingin Lari Keca Indonesia Harus Cepat Bergerak Perguruan Tingginya Harus Lari Kencang Untuk Lari Kencang Memang Kalau Saya Tadi Dengan Sahabat Dekat Saya Jalon Profesor Henry Novero Barus Saya Tadi Diajak Ketanjung Kalang Disuruh Berenang Tidak Pakai Fin Tidak Pakai Pelampuk Terus Dia bilang Pak Nganas Mos Mos Karena Usia Sudah Mendekati 60 Tidak Mudah Lagi Jadi Kami Biasanya Yang Tua Harus Mendorong Kepada Yang Mudah Ayo Lari Kencang Tapi Lihat Kanan Lihat Kiri Lihat Dakan Jangan Lari Kencang Jatuh Dan Tidak Bangun Lagi Ini Juga Tentu Anak Muda Harus Mendapatkan Pendampingan Dari Yang Senil Dan Itu Maknanya Bahwa Peraturan Menteri Yang Baru Ini Harusnya Disifapi Dengan Lagi Ini Namanya Siklus Kehidupan Tapi Kita Tentu Harus Menikapi Baik Dan Pasti Nanti Pemerintah Akan Melakukan Penyesuaian Perbaikan Yang Dibutuhkan Oleh Perluan Tinggi Kita Kita Lihat Sebenarnya Pak Menteri Memberikan Keleluasaan Karena Beliau Program Beliau Yang Bombastis Adalah Merdeka Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tapi Pada Saat Kita Cermati Benarkah Program Ini Baik Untuk Semua Apakah Anak Yang Belum Bisa Lari Dikasih Merdeka Ini Berbahaya Merdeka Mungkin Kalau Untuk Kampus Kampus Yang Lari Yang Lecat Aman Tapi Kalau Merdeka Untuk Kampus Kampus Yang Harus Dituntun Bisa Jadi Mereka Tidak Belajar Mereka Bebas Karena Untuk Belajar Harus Dipaksa Ini Ini Juga Mungkin Tidak Tidak Semuanya Bisa Tepat Tapi Ini Bagus sekali Dipakai Untuk Kampus Yang sudah Establish Seperti Universitas Diberikan Keluasaan Silahkan Menentukan Target Sendiri Yaitu Menentukan Apa Yang disebut Standar Pendidikan Tinggi Yang Ditetapkan Oleh Perguruan Tinggi Masing-masing Kalau SDM Hanya Lima Masa Lima Lebih Terbatas SDM Tidak Ada Doktor Semuanya Hanya S2 Tidak Ada Profesor Masa Ia Dia Mencapai Akreditasi Internasional Atau Unggul Susah Karena Ada Saran Perlu Itulah Yang Dikatakan Bahwa Kebebasan Itu Diberikan Kepergeruan Tinggi Melihat Kemampuan Masing-masing Tidak Dipaksakan Kalau Dulu Seolah-olah Dipaksakan Sehingga Silahkan Memilih Jalan Hidupnya Masing-masing Tapi Kalau Sudah Mampu Jangan Milih Yang Minimum Kalau Sudah Kaya Jangan Bayar Yang Minimum Di Indonesia Terjadi Orang Kaya Bayar Miskin Orang Miskin Merasa Kaya Sehingga Terjadi UKT Yang Tidak Sesuai Ini Yang Mungkin Perlu Kita Cermat Liru Sama Baik Itu Terkait Dengan Peraturan Kalau Kita Lihat Pentingkah Akreditasi Pari Akreditasi Itu Bikin Pusing Ya Bikin Pusing Kalau Tim Penyaminan Mutuhnya Tidak Paham Kemarin Saya Dengan Pak Dirjen Dua hari Yang lalu Hadir Di Universitas Taruhan Negara Perburuan Tinggi Kecil Marah Marah Mari Jangan Dibilang Kami Tidak Sadar Mutuh Karena Perburuan Tinggi Kecil Kami Ini Susah Mencapai Unggul Kenapa Susah Karena Tim Penyaminan Mutuhnya Selalu Berganti Setelah Berganti Tidak Tau Bagaimana Penyaminan Mutuh Itu Namanya Tidak Berkelanjutan Rektor 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 Memilih Orang Yang Mampu Ganti Lagi Orang Yang Tau Lagi Itu Namanya Tidak Unggul Cara Memimpin Sampai Emotional Itu Perburuan Tinggi Yang Kecil Biasanya Lebih Sulit Menjelaskannya Dibanding Kenapa Karena SDM Nya Dibatat Raktas Itulah Yang Kita Katakan Saya Ulurkan Tangan Kami Ulurkan Teman-teman Universitas Tadulaco Profesor Guruan Udi Sundu Ini Harus Mau Ulurkan Bantu Ayo Saya Bantu Supaya Bisa Terkembang Jangan Kita Tidak Saling Membantu Itu Maknanya Bukan Kita Hebat Sendiri Tapi Mari Bersama-sama Universitas Tadulaco Sekarang Hari ini Menghadirkan Semua Ayo Belajar Mudah-mudahan Setelah ini Profesor Burhanuddin Akan Diundang Kemana-mana Recekinya Akan Tambah Sibuk Semakin Sibuk Kenapa Yang pertama Bapak Ini Bahwa Akreditasi Itu Penting Untuk Menunjukkan Penjanganan Mutu Bahwa Akreditasi Itu Karena Akreditasi Mampu Memverifikasi Institusi Pergeruan Tinggi Atau PS Program Studi Yang mempunyai Standar Mutu Yang Ditetapkan Memastikan Penjanganan Pendidikan Tinggi Berkualitas Dia Menunjukkan Bahwa Penjanganan Mutu Itu Berjalan Baik Proses Penjanganan Pendidikannya Pun Berkualitas Yang kedua Keunggulan Kompetitif Dia menunjukkan Keunggulan Kompetitif Pergeruan Tinggi Dan program Studi Terakreditasi Diakui Atas Keunggulannya Memberikan Keunggulan Kompetitif Dan Pada Akhirnya Seluruh Mahasiswa Akan Memin Tidak Mungkin Kalau ada yang Mumpul Tidak memilih Yang Mumpul Dan Tentu Dampaknya Kerolehan Pendanaan Dari mana Mahasiswa Banyak Uangnya Banyak Kemudian Kerjasama Tidak Mungkin Universitas Sudgark University Tokyo University Mau Bekerjasama Dengan Universitas Yang Levelnya Di bawah Tidak Mungkin Tanya Pro Amar Sudah Kemana Saja Itu Pasti Sudah Kejertan Beliau Kejertan Ini Juga We are The best One of the best University In Indonesia Dan bagaimana Kalau belum Unggul Kita berhadapan Dengan mitra Internasional Tidak mungkin Disitulah Ada keunggulan Kompetitif Yang Selanjutnya Tidak mungkin Kalau perguruan Tinggi Unggul Tidak patuh Pada aturan Ini Menunjukkan Kepatuhan Juga Akreditasi Dapat menjadi Sarat Kenapa Kalau yang Terakreditasi Unggul Boleh Buka Kedokteran Boleh Dapat KIP Boleh Dapat Blok Kren Kan Dijadikan Sarat Bahkan Lembaga Dolor Di dunia Akreditasinya Tertanya itu Karena itu Ini juga Menjadi Kepatuhan Yang pada Akhirnya Pemerintah Memberi Sarat Untuk Mendirikan Kedokteran Harus Saratnya Unggul Semacam Itu Untuk Mendapat Dana Bantuan Harus Ada Sarat Terbentuk Ini Pentingnya Akreditasi Lanjut Coba Bapak Ibu Lihat Cermati Ini Tantangan Untuk Perguruan Tinggi Universitas Tadulaco Satu Di antara 105 Hari ini Sudah 5 Tampahan Berarti 105 Di antara PTN Universitas Tadulaco Adalah 28 Kalau Dengan 50 UIN Jadi Sedikit Sekali Bapak Ibu Dan Capaian Universitas Tadulaco Menjadi Unggul Adalah Capaian Real 9 Kriteria IPB Konversi ITB UI Konversi Peringkat Dari 7 Kriteria Melalui ISK Tadulaco Benar-benar Merakam 9 Kriteria Sukses Dan Satu-satunya Seluruh Sulawesi Tengah Bukan Seluruh Sulawesi Seluruh Sulawesi Bukan Sulawesi Tengah Seluruh Sulawesi Luar biasa Karena yang lain Konversi Bapak Ibu Dapat A Konversi Karena Mereka Hanya Menggunakan 7 Kriteria Itu Yang Membedakan Universitas Tadulaco Kami Sedih Juga Karena Ada 1019 Perkuruan Tinggi Belum Pernah Mendapatkan Atau Akreditasi Sedikit 1019 Dan Yang sudah Terakreditasi Menjadi Tidak Terakreditasi 106 Karena Rektornya Lalai Lupa Akreditasi Yang habis Belum Dia Memanjang Menjadi TMSP Bayangkan Jadi Ini Artinya Akreditasi Menjadi Final Call Setelah Dapat Tidur Panjang Lupa Selamanya Ini Terjadi Dan Ternyata Yang Terakreditasi Baik Mendominasi 2274 Artinya 60% Perkuruan Tinggi Di Indonesia Hanya Memenuhi Standar Minimalis Jadi Kalau Rumah itu Rumah RSS Itu Minimalis Bapak Ibu Jadi Mana kita Mampu bersaing Dengan global Jadi Kalau kita Lihat Ini adalah Grafiknya Kita Lihat Ini data Terbaru Ini program Studi Bapak Ibu Program Studi Kita 43.436 Yang Belum Terakreditasi Belum Sama Sekali Mengurus Akreditasi 12.815 Program Studi Banyak Yang Tidak Terakreditasi Karena Rektornya Lupa Di penyambilan Mutunya Lupa 229 Artinya Pernah Terakreditasi Lupa Enggak Diurus Mungkin Karena Akreditasi Sebagai Final Goal Lupa Tidak Terakreditasi Yang Baik 11.543 Jadi Bapak Ibu Lihat Komposisinya Tidak Beda Jauh Kalau Pergeruan Tinggi Yang Sudah Melampaui SMBT 75% Tapi Kalau Program Studi Baru Sekitar 55% Ini Tantangan Kita Makanya Akreditasi Itu Apakah Benar Akan Menunjukkan Keunggulan Dan Juga Menunjukkan Apa ya Reputasi Betul Gimana Mau Berreputasi Kalau Hanya Baik Atau Tidak Terakreditasi Yang Gak Mungkin Jalan Mungkin Akan Susah Di Hadapan Hukum Kemeteran Itu Karena Takut Ditangkap Polisi Ilegal Kamu Mau Sudah Ilegal Takut Ini Menjadi Tantangan Kita Kenapa Ternyata Kesenjangan mutu Kita Sangat Lebar Karena Pemahaman Terhadap Pentingnya Penjaminan mutu Dan Jawab Mutu Pelaksanaan SPMI Ini Belum Dilakukan Dengan Sungguh-sungguh Susah Tidak Apalagi Kita Sudah Urusan S1 Minimal Bisa Gak Ada Yang Susah Lanjut Congratulations Untuk Universitas Tadu Laku Saya Sebagai Anak Yang Dibesarkan Di Sulawesi Tengah Bangka Memberikan Tanda Tangan Saya Untuk Universitas Tadu Laku Dimana Saya Besar Di Sulawesi Tengah Meskipun Saya Tidak Anon Di Sini Karena Diterima Di IPB Bebas Saya Memili Kesana Inilah Bentuk Komiten Kami Prof Selamat Sudah Lima Kali Lebih Makan Kaledo Berbagai Macam Kaledo Saya Yakin Pada Saat Pertama Datang Kalau Bobotnya Ditimbang Dengan Saat Ini Dibandingkan Berubah Pasti Tambah Berat Dan Selamat Sekali Lagi Atas Capaan Akreditasi Umbun Universitas Tadu Bapak Ibu Ada Kata Kata Semangat Dari Joyce Mayer Dikatakan Gaining Of Victory Is More Difficult Than Maintaining It's What You Have Benar Benar Tadi Berapa Pernama Prof Puharudin Benar Berat Sampai Sakit Sakit Beliau Terakhir Prok Selamat Datang Beliau Sakit Tapi Bapak Ibu Walaupun Berat Tapi Terkadang Kita Lengah Mempertahankan Lupa Diri Terkadang Lupa Diri Itu Bisa Bahaya Juga Walaupun Pertahankannya Tidak Seberat Mencapainya Disinilah Saya Mikir Perlu Diperhatikan Continuous Quality Improvement Terus Tidak Berhenti Universitas Tadu Lakok Memperbaiki Kualitinya Ini Lanjut Inilah Universitas Tadu Lakok Menggunakan Sebenar Kriteria Bapak Kalau Yang Lainnya Termasuk Kampus Saya 7 Kriteria ITB Menggunakan 7 Kriteria Universitas Tadu Lakok Menggunakan Sulit Ini Bapak Ibu Karena Aspek Pendidikan Dipisahkan Dari Pelitian Pelitian Ditanya Berapa Sitasinya Berapa Disfokusnya Masing-masing Dosen Dirata-ratakan Berapa Berapa Disitu Pengabdian Masyarakat Dipisahkan Kemudian Ada Luaran Output Kompetensinya Dikeluarkan Juga Ini Standar Yang Tidak Mudah Sesungguhnya Tapi Alhamdulillah Universitas Dula Kom Memperoleh Itu Melalui Standar 9 Bukan Standar 7 Baik Lanjut Sehingga Bukan 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 Kalau standar tujuh ini, standar tujuh luarannya akreditasinya adalah terakreditasi C, B, dan A. Itu diterapkan sebelum 2019. Jadi lebih simpel Bapak Ibu, saat itu Pak Menterinya adalah Pak Menteri Luh. Kemudian berubah ke standar sembilan, 2019 sampai 2024. Yaitu peringkatnya baik-baik sekali, unggul. Bapak Ibu lihat, lebih rigid kriterianya, tidak mudah. Kemudian kami akan mengerapkan standar baru, hanya 6 kriterian. Pak Ari kok kembali lagi mudah? Itulah kehidupan, seperti bola berputar, mudah sulit sekarang akan digampangkan lagi. Jadi nanti hanya 6 kriterian, dan indikatornya sebelumnya 63, nanti hanya 37. Wah kalau begitu tutup mata bisa kelari. Iya tetapi, luarannya hanya terakreditasi dan tidak terakreditasi. Kembali lagi Pak Ari, kenapa? Karena pemerintah melihat tadi, kok begitu banyak pergeruan tinggi tidak mampu terakreditasi saja. Akhirnya ditarik turun. Kalau ditarik turun, unifikasi yang besar sebenarnya apa? Ini masa kami sudah umur, harus kami pakai koteka lagi. Nah mau kan, kita sudah pakai jars, disuruh pakai koteka lagi. Tapi itulah regulasi yang harus kita ikuti. Tapi tidak usah khawatir oleh Ibu. Kami menyiarkan instrumen, instrumen ini adalah instrumen yang sifatnya hanya memenuhi S&D. Nanti ada instrumen yang melampaui S&D. Tapi yang memenuhi ini nanti, kami akan bedakan capaiannya melalui skor. Jadi tetap, universitas besar ketahuan, terakreditasi skor 380. Wah beda kan? Terakreditasi skor 201. Beda kan? Recah saja begitu. Mudah-mudahan nanti kita akan ketahkan tetap kita tunjukkan. Lanjut Bapak Ibu. Ini pengetahuan akreditasi dan yang terakhir disana. Tormeniput Rista kelimatika memberikan definisi yang palingan ujung. Yaitu sistem penyaminan mutu eksternal dilakukan melalui akreditasi. Akreditasi sebagaimana dimaksud adalah untuk menentukan pelayatan. Program studi perguruan tinggi ini layak memenuhi standar nasional diktif atau tidak? Itu sebenarnya tujuannya. Kalau sudah dikatakan memenuhi melalui assessment yang kami lakukan atau lang, berarti Ibu sudah dinyatakan terakreditasi. Lanjut. Walaupun demikian Bapak Ibu tadi dikatakan, wah ini kembali setback. Tapi ada semacam semangat yang ingin kami tanamkan. Melalui standar akreditasi nasional pendidikan tinggi. Kita harapannya dengan aturan yang baru, yaitu budaya mutu atau quality culture ini meningkat. Bapak Ibu kalau budaya mutunya semakin baik, harusnya kita patuh pada standar. Kalau standarnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, dipatuhi. Kalau standarnya ukuran podium ini sebegini, tempatnya begini harus dipatuhi. Tapi kan orang Indonesia patuh pada saat ada yang mengawasi. Contohnya, buktinya orang Indonesia pada saat ke Singapura, tidak ada yang berani buang sampah sembarangan. Tapi pada saat pulang ke Indonesia, kembali buang sampah sembarangan. Itu artinya patuhnya hanya takut warna hukum. Tidak takut pada Tuhan. Patuhnya takut pada Tuhan. Tuhan tidak melihat wari. Dan Tuhan tidak menghukum saya mendadak. Coba kalau Tuhan saat membuang, langsung dijatuhin batu. Dari atas pasi takut semua, Bapak Ibu. Masalahnya Tuhan tidak menghukum saat itu juga itu. Tapi manusia menghukum saat itu juga. Itu yang diharapkan. Budaya mutu, relevansi, sehingga pendidikan tinggi kurikulumnya sesuai dengan tuntutan. Sesuai dengan kebutuhan. Kemudian akuntabilitas. Ini yang saat ini banyak terjadi. Rektor ditangkap KPK. Karena tidak ada akuntabilitas di dalam pengolahan anggaran. Rektor yang bermasalah karena ternyata mahasiswanya saling kukul-memukul. Seperti sekolah Al-Ghojo. Akhirnya meninggal. Tapi seolah pendidikan itu dibiarkan saja. Ini sekolah Al-Ghojo atau sekolah apa? Artinya akuntabilitasnya buruk. Kemudian, diferensiasi misi. Harapannya nanti perjualan tinggi menetapkan misinya, uniqueness misinya masing-masing. Ini tujuan standar pendidikan nasional ini, Bapak-Ibu, yang diharapkan pemerintah dipenuhi oleh perguruan tinggi. Kalau dipenuhi berarti minimalis, Bapak-Ibu. Yang diharapkan adalah sesungguhnya adalah dilapaui. Supaya menggul itu. Jadi, ini memberikan kerangkat pengenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis untuk mencapai kehidupan bangsa. Kemudian, menjamin pengenggaraan pendidikan tinggi yang efektif, inklusif, dan adaptif. Ditambah lagi, menghasilkan sumber daya manusia yang kukul. Tuh, walaupun standarnya minimum, tapi ada pesan menghasilkan sumber daya manusia yang kukul. Harusnya tidak boleh minimalis. Kemudian, mendorong perguruan tinggi untuk secara berkelanjutan meningkatkan ruptu. Itulah yang disebut continuous quality improvement. Terus, pemerintah mengharapkan perguruan tinggi program studi memenuhi SMPT dan hukumnya wajib. Artinya, kalau tidak memenuhi langsung dicabut. Kapan hari dicabut? Tanggal 16 Agustus 2024 ini, perguruan tinggi yang tidak memenuhi standar, dicabut izinnya. Program studi akan dicabut izinnya. Jadi, luar biasa, kan banyak yang kena sanksi pencabutan. Kemudian, kerangka SMPT-nya demikian, Pak Ibu. Simpel sekarang. Yang membedakan, kalau dulu standar input, proses output, sekarang dibalik. Output, proses input. Sekarang yang dipentingkan, di dalam instrumen, nanti Prof. Selamat ini, penanggung jawab instrumen. Beliau yang membuat, bertanggung jawab terhadap instrumen. Standar output-nya, nanti bumbutnya lebih besar. Kenapa? Karena nanti tidak ada lagi lulusan yang ditanya, mana ijazah kamu. Kamu, sarjana hukum, bisa apa? Bisa tidak bikin legal drafting. Jadi, nanti kalau calon mertua, ada anak-anak bujang, mau melamar gadis kita. Bukan nanti, saya sarjana ekonomi, Bapak Ibu. Bukan. Kamu, sarjana ekonomi, bisa apa? Jangan tunjukkan ijazah kamu, kalau kamu tidak bisa apa-apa. Itu yang ditanya. Bisa saya membuat analisis finansial? Bisa saya membuat studi kelayakan? Ibu, kan mau bikin pabrik, saya bikinkan. Wah, itu, calon pabrik saya yang bagus. Itu, bukan ditanya, ini ijazah saya. Tapi tidak bisa apa-apa. Itu yang ditatakan di atlet baru kompetensi menjadi utama, yaitu standar output, standar proses dan input. Itu yang membedakan Bapak Ibu. Lanjut, ini nanti Prof. Selamat, apa itu PP-PP? PP, Prof. Burhan Udin ini sudah ngelotok, itu. Bertahun-tahun belajar di apa itu PP-PP? Penetapan, Pak Rekor menetapkan standar, menetapkan restral. Setelah ditetapkan, dilaksanakan. Setelah dilaksanakan, dievaluasi. Ini penetapan kembalian tidak tercapai target. Kita targetkan profesor 20%, ternyata hanya tercapai 5 tahun kemudian 10%. Dan harus disesuaikan. Kemudian setelah itu, baru pengendalian dan peningkatan itu. Setelah pengendalian baru ditingkatkan terus. Itu makhlanya bukan sekedar membuat standar, tapi tidak pernah dicapai. Sepanjang hayat dikandungkan dan repot. Harus dievaluasi. Inilah prinsip pelaksanaan penjaminan mutu yang dilaksanakan secara kontinu dan konsisten. Bapak-Ibu nanti harus membuat selain SMDT yang diacu adalah standar diktinya masing-masing. Dengan target capaiannya yang ditetapkan oleh universitas. Lanjut. Ini Bapak-Ibu, pagi tadi juga sudah banyak rektor meng-watch up. Bapak, akreditasi kami sudah lewat. Kenapa tidak ditetapkan? Banyak dari universitas meda. Saya bilang pusing pula nih. Bapak lihat Sato tidak. Sekarang tidak usah tanya saya. Sato yang baca. Di dalam tolom Sato ada catatan hasil teko tolong dilihat. Baru dilihat. Iya benar Pak. Ada catatan. Data di PDT harus diperbaiki. Dua prodi masih strip belum ada. Terakreditasi cek kosong. PDT di cek. Saya bilang diperbaiki dulu. Kemarin langsung. Pak. Kami sudah perbaiki. Mohon ditekankan. Tunggu. Plenum. Kita tekan. Jadi. Termasuk di belas dan berapa kali Pak. Buah nanti. Tanya. Berapa kali. Kenapa Pak Ari. Sudah lama kami menunggu. Tidak ditetapkan. Lihat PDT. Ada yang masih kosong. Dilengkapi dulu. Perbaiki. Baru itu tata. Kalau wind atau kerama. Bagus. Tidak ada yang kosong. Siap punggul harusnya Pak Rektor. Iya. Beberapa harus di ISK Pak Rektor. Iya. Nanti dihitung oleh. Prabu Burhanuddin dan Prabu Selamat itu. Nanti. Negosiasinya silahkan di. Luar. Luar. Luar ini. Lanjut. Ini Bapak Ibu sekarang. Jadi sekarang ada yang wajib. Ada yang suka rela. Yang wajib. Itu hanya memenuhi standar SMPT. Luarannya. Terakreditasi. Dan tidak terakreditasi. Termasuk yang program studi. Ini semua. Dibiayai pemerintah. Kenapa? Karena banyak perguruan tinggi. Yang tidak terakreditasi. Akhirnya semuanya udah. Ditarik ke belakang. Mundur. Tapi Bapak Ibu. Ada yang suka rela. Kalau Bapak Ibu nanti sudah. Nggak mau ini. Yang wajib. Tapi wajib. Tapi ingin menunjukkan keunggulan. Ambil standar melambui SMPT. Standar unggul law. Dan standar internasional untuk mendapatkan akreditasi internasional. Jadi nanti untuk program studi ada terakreditasi unggul internasional. Bisa saja terakreditasi unggul. Atau terakreditasi internasional. Perguruan tingginya terakreditasi. 230 uangnya. Semacam itu. Lanjut. Ini. Kenapa globalisasi berbaku? Kadulaku sudah harus kesana. Globalisasi dan internasionalisasi of higher education. Institution. Globalisasi ini mendekatkan kita Pak. Tidak. Tahu. Tahu ini. Sistem ini binabulia ini. Sistem ini binabulia. Kan memang pada tahun 2002 kita merubah semua PT yang K kita merubah jadi baik. Jadi kita yang mempunyai K. Baik PT dan PS. Kita konversi. Kita langsung kasih. Baik. Sampai. Bulan 6. Bulan 8. 22. Ya. Terus. Karena Bapak mungkin tidak harus pantau. Tapi boleh. Sekarang habis. Tanggal 30. Sejam hari sampai 24. Maka sekarang Bapak. Segera reakreditasi kami tunggu 16 Agustus 2000. Begitu. Jika Bapak menunggah. Begini. Jika Bapak menunggah dalam waktu 1 minggu, 2 minggu. Jika Bapak status diberima. Maka kami akan langsung berikan peringkat baik. Tetapi pasti nanti berbisik. Nanti kalau waktu itu tidak ditolak. Jadi kami akan memberikan langsung perbandaan. Sambil menunggah proses. Jika Bapak bisa KIP dan lain-lain. Asalnya Bapak status diterima. Kalau belum diterima. Ada revisi. Silahkan. Jadi kalau sudah tunggu di Sabtu. Bapak jangan langsung ulang. Jangan tidur lagi. Tapi setiap hari Senin Bapak cek. Eh selasa. Karena kita berima selasa atau bernuh. Sehingga jangan lihat hari minggu. Hari selasa. Kalau Bapak ingin cek Sabtu adalah hari selasa. Bukan minggu. Kenapa? Karena kita bernuh hari selasa. Atau Rabu. Semua PT yang habis atau tidur. Udah dan terima. Langsung dapat SK. Belum sertifikat. Sertifikat diberikan. Jika jika telah dilakukan visi. Semua anggaran juga. Jangan sampai memberi uang Sabtu ke Hesor. Ada kejadian. Merasa memberi uang Sabtu. Jadi dia minta baik sekali. Tapi ternyata Hesor memberikan apa? Berikan. Baik dia lapor ke Menteri. Apanya sudah masih sanggup. Uang Sabtu ke Hesor. Ternyata Hesor itu kan Profesor. Profesor kan 20 juta per bulan ya. Tunjangannya. Kalau kasih 3 juta kan ngapain ya? Ya gitu lah ya. Oke ya Pak. Dari binangnya. Masih ada nyawa. Ya. Apalagi. Teknik imoral itu kan dapatkan sekarang. Bapak dan Ibu memang terkadang terlupa. Perbuluan tinggi besar pun ada yang lupa. Karena memang bergantian. Alasannya bergantian tim kegiatan yang mutu. Pergantian rektor. Tapi rektor yang menggantikan tidak bersahabat. Sehingga timnya semua diperbelit. Biasanya ini terjadi. Dan mudah-mudahan tidak banyak yang menyelami kasus itu. Bila itu sudah terjadi. Berarti tidak begitu saja Bapak mengunggak reakreditasi itu bisa diterima. Harus minta maaf dulu Pak. Iya. Salah harus minta maaf. Dan harus dibina dulu. Bapak harus mendapatkan surat rekomendasi bahwa telah dibina oleh LLBD. Lalu tidak ada surat rekomendasi pintunya enggak akan dibuka. Ya kecuali Bapak ikut pendampingan. Pendampingan yang berj kelima akan dilaksanakan di Manado. Itu aja ikut. Nanti langsung itu langsung beres. Silahkan menghubungi Kepala LLBD-nya tadi ada Pak Kano, Pak Munawir. Saya diikip selesakan. Nanti Bapak datang ke Manado dengan timnya. Dijakain asesor hingga 2 hari 3 malam upload. Besoknya langsung terima. Kalau ikut pendampingan. Tapi kalau tidak ikut pendampingan, Bapak harus minta maaf dulu kan. Minta rekomendasi baru Bapak berserat mohon pintunya dibuka. Enggak mungkin Pak sudah berbuah nakal. Isteri enggak akan buka pintu Pak. Harus minta maaf dulu. Ada desain, ada desain, ada desain sampelnya. Saya lihat 2.08. Iya, tapi kan sudah di-block Pak. Di-block. Jadi pintu itu, masin ini otomatis Pak. Pada saat tidak terakreditasi, itu langsung hilang dari sampelnya. Di-block. Saat Bapak mengunggah, nggak bisa. Pintunya belum dibuka. Nanti setelah mendapatkan surat pembinaan, rekomendasi, baru Bapak-Bapak pembinaan. Lalu akan mengunggah orang untuk akreditasi. Karena sudah hilang akreditasinya. Mohon dibukakan pintu sampel. Nanti kami al-block. Baru boleh sampai. Sudah, sudah upload berarti. Nggak bisa, coba aja. Nggak diproses. Nggak bisa. Tapi kan, saya tahu kalau SKA bisa. SKA-nya. Jadi saya baca SKA-nya. Oh, kalau SKA bisa. Tapi pada saat Bapak meng-appload, tidak bisa. Di sistemnya nge-block. Kan ini sistem semua. Nanti saya bisa cek. Nanti kalau ada surat itu, baru yang bisa buka pintunya. Kami berlima. Baru dibuka. Tapi kalau Bapak mau segera, ikut yang pendampingan di menadu. Itu nanti didampingi oleh asesor. SKA-nya, saya dapat pilih. Iya. Iya. Jadi itu, Pak. Jadi, kalau Bapak bisa mendapatkan calon rekomendasi segera, Pak, kami buka. Iya. Saya pikir itu, itu adalah saksi bagi pimpinan yang berdua. Ini bukan saksi sebenarnya, saksi pimpinan. Supaya tidak begitu saja. Oh, kami sudah terangat. Nggak, Pak. Masih ada lagi. Nggak, Pak. Sistem tutup-close. Iya. Seperti kasus, Bapak-Ibu. Kasus pada saat borangnya dicek tidak lengkap. Itu ada di calon rekomendasi. Oh, mohon diperbaiki. Halamannya terlebih. Seharusnya halaman 58, Bapak-Ibu upload dokumen, lap, halamannya 150. Dikembalikan. Waktu perbaikan maksimum 2 bulan. Bapak-Ibu 2 bulan tidak perbaiki. Jatuh waktunya hilang. Itulah sistem. Jadi, kalau sudah hilang, nggak bisa lagi. Tadi juga ada calon asesor, WhatsApp ke saya, WhatsApp ke Pak. Pak, selamat mental. WhatsApp ke saya. Pak, kemarin kami tidak lihat. Ternyata ada pengumuman pelatihan di BANPT.OR.ID. Kami tertinggal. Bagaimana, Pak? Kami bisa ikut. Kalau keretanya sudah berangkat, tertinggal. Piket halus. Tunggu kereta berikutnya. Kapan, Pak, kereta berikutnya? Tidak, belum pasti datang. Saya katakan ibu. Iya, itu jawaban saya. Paham, Pak. Eh, iya, beliau nggak jawab. Lansap ke saya. Saya bilang, kalau keretanya sudah berangkat, ibu tertinggal. Piket halus. Beli tiket lagi, tunggu kereta berikutnya. Kapan, Pak? Tidak pasti datang. Tergantung. Baik. Saya pikir itu ilustrasinya. Jadi, memang, kalau di sistem ini rajin-rajin buka. Karena kami juga tiap hari ini buka. Bukan tiap hari, mau tidur aja di seng. Ini sudah tanya lagi, Pak. Bagaimana statusnya? Masa kamu tanya saya, suruh ngecek. Tanya, siapa yang pegang kunci data di pergeruan dingin? Saya tak marah. Diuci, ya, saya tanya. Tanya, Pak. Progresnya belum ada. Antri, saya bilang. Kenapa mau ngasih apa? Saya burung-burung antri. Saya bilang, antri yang panjang. Itu terkadang. Jadi, terkadang pimpinan pergeruan dingin juga gak tahu. Padahal, harusnya pimpinan pergeruan dingin mana? Kucinya. Saya juga bisa kontrol. Supaya, kalau Pak Sudu bohong-bohongan, aman, aman, Pak Rakyat. Ternyata gak aman. Bisa ngecek sendiri. Karena kan data itu bisa cek. Seperti kami. Kami semua bisa cek Pak Masih-Masih. Jadi, pada saat. Loh, ini kok ada yang menetapkan. Loh, kemarin kami darurat. Saya, Pak Selamat, dan satu lagi, Pak Angkus. Ustamnya, darurat kami putuskan. Kita orang bisa. Semacam itu. Ketahuan di sistem. Ustamnya, darurannya Pak Menteri diancang oleh DPR. Bisa gak ditetapkan malam ini? Padahal, harusnya menunggu hari Selasa. Malam ini, kami rapat bertiga rapat. Malam tak mirah. Malam tak mirah. Malam rapat. Ini kasihan menterinya. Menterinya udah ketakutan. Kalau perlu kaki pahri, saya cium. Sampai begini. Sampai begini. Saya lebih kemanusia. Sampai tak kita rapat. Habis tak tiran. Tertiga aja. Saya tetap hata yang lain. Semacam itu, Pak Ibu. Jadi, kalau kami lakukan juga darurat, bisa. Kalau darurat, ya. Kalau tidak, kita tidak akan betul-betul. Saya pikir itu mudah-mudahan paham. Karena kita bermain sistem. Jadi, kalau sistem sudah lewat, tutup pintunya. Jadi, gak mungkin terbuka terus. Kasian juga. Biasanya sedikit. Demikian, Pak Ibu. Saya membalikkan ke moderator, Prof. Buna Nudin. Silahkan, bapak waktunya. Tiba-tiba, terima kasih. Ya. Saya kira apa yang dialami oleh Stimit Binyang Mulia, itu juga pernah mirip penimpin dengan apa yang pernah kami alami. Seperti apa yang diceritakan tadi oleh Prof. Selamat. Ya, ini program to be agribusiness. Tapi, saat itu bukan karena kami tertidur, atau Prodi-nya tertidur. Tapi, ada salah tafsir. Karena mereka berpikir saat itu bahwa, ini akan terjadi perpanjangan otomatis. Jadi, mereka berpikir, nilai akreditasi B, mereka akan langsung diperpanjang. Kami dari awal sudah mewati-wati, tidak bisa diperpanjang kalau ada persoalan. Karena ada aspek pemantauan. Tapi, kemudian Prodi bersih keras, akhirnya, setelah itu, muncul informasi tidak terakreditasi. Karena memang sudah habis masa waktunya. Ketika itu, mereka kelabakan. Ketika mereka kelabakan, kamu lagi yang harus berurusan dengan BAN PT saat itu. Karena apa? Karena berarti mereka tidak boleh menamatkan. Karena statusnya sudah berubah. Berubah dari B, ketidak terakreditasi. Maka saat itu, kamu meluangkan BAN PT. BAN PT saat itu, langsung mengatakan, bisa jalan, tapi turun. Ke C. Saya berpikir, karena sudah banyak orang yang akan melakukan proses penelusiaan studi, maka saya pikir, ini mungkin jalan keluar. Maka kemudian, kita menguntah, tidak ada masalah C. Ketika muncul C, ternyata di Prodi menjadi kacau. Kacau karena mereka tidak menerima saat itu, karena ada penurunan akreditasi. Akhirnya, kita maka segera percepat, dan memang kemudian dipercepat dari akreditasi, dan bahkan sampai saat itu, kunjungan untuk proses ases dan lapangan juga dipercepat. Kita berterima kasih kepada BAN PT yang menyaluti saat itu. Tapi, apa yang dihalangi oleh teman-teman dari Stimik Bina Mulia juga, saya kira pernah kita alami, tapi tidak karena kita tertidur, tapi karena ada persoalan. Taps, ya. Kemudian, masalah Pak Iban tadi, memang ada persoalan ketika bicara masalah lama studi, yang kemudian, dalam akreditasi yang ditakar, itu sampai pada diai misiul. Tetapi, ada pengumuran lain yang juga kita berkompromi, yang ini misalnya, ketika kita bicara iku, mereka menghitungnya sampai di sudah. Nah, bagi, 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 bagi perguruan tinggi yang kemudian menerapkan perbedaan antara yuisiul dan yuisuda, akibat dari setiap yuisuda ada tambahan-tambahan administrasi, pembayaran, yang kemudian terjadi gap waktu, saya kira ini akan jadi masalah tentang masa studi itu sendiri. Jadi, saya kira ini juga menjadi, eh, persoalan tersendiri, karena waktu tunggu kerja itu dihitung menurut eh, teriasat tadi, itu setelah yuisuda. Setelah, yuisuda setelah ijazah diterima. Karena menurut mereka tidak akan pernah, mungkin orang tidak punya ijazah bisa kerja. Saya kira itu hanya persoalan-persoalan dan kita bisa respon ujung saya kira. Nah, saya kira kita masih menunggu Pak Rektor ini, jadi kita buka lagi kesempatan, ya, kesempatan kedua, siapa yang akan, ya, silakan yang mau sholat berakali. Ya, ada yang, ya, Pak Darsisit, siapa lagi, mungkin tiga, dua, atau tiga penanyaan. Ya, kita tunggu dengan membuka babakan kedua. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. otomatis adalah lembaga kedua, tetapi dia akan kembali menjadi terakredisasi saja. Misalnya, dulunya BAN PT kami dari A, kemudian melakukan ISK menjadi unggul, setelah unggul, kan, nanti berikutnya kami telah. Nah, di LAM itu menurut berban itu mengatakan bahwa otomatisasinya yang melakukan adalah lembaga kedua. tapi dia akan kembali menjadi terakredisasi saja. kalau kita mau unggul, maka kita melakukan rembaga kedua misalnya dari BAN PT Kelam. Jadi, contoh produk kami dari pendidikan fisika tadinya kami dapat A, kemudian kami melakukan ISK kalau 2022 menjadi unggul, tetapi nantikan 2025 dia akan kelam, bukan ke BAN PT lagi. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Langsung saya jawab Pak Manurator, Bapak dan Ibu, di dalam Permending Good Risk Tech 53, itu memang dipisahkan memenuhi standar nasional dikti dan melapori. Jadi, kalau yang memenuhi, itu yang boleh nanti automasi, bukan otomatis, automasi itu by message to message. yang dinilai tadi yang dijelaskan pertama, indikator automasi. Ada 15 kriteria. Dan untuk Prodi masih di dalam proses belum penetapan pembahasan. 10 mungkin ya, 10 kriteria. Tapi belum. Jadi, pada saat nanti masa akreditasinya habis, itu satu tahun sebelum masa akreditasinya habis, mesin patau, mesin otomasi bergerak, melakukan otomasi. Otomasi akan menyesal seluruh penguruan tinggi, akreditasi penguruan tinggi, maupun program studi yang akreditasinya berperingkat. Baik beringkat unggul, baik sekali otomasi beringkat A, B. Dan nanti masuk mesin otomasi, luarannya hanya terakreditasi atau tidak terakreditasi. Lantas, kalau ingin mempertahankan unggul, Bapak, jangan otomasi reakreditasi ke LAM dengan standar unggul LAM. Jadi, nanti minta, tapi kalau Bapak, umpamanya akan habis masa akreditasinya tanggal 10 Agustus 2025, berarti ia akan dipantau 9 bulan, berarti Desember 2024, mesin otomasi bergerak. Kalau Bapak tidak segera memasukkan reakreditasi LAM, bisa jadi, nanti diautomasi prosesnya itu berjalan. Tapi di tengah jalan bisa, mohon kami reakreditasi, mesin otomasinya di stop di sini. Langsung reakreditasi dengan instrumen unggul LAM. Dan bisa tetap dapat unggul. Tapi, saya dengar LAM, kalau sudah unggul, dia ada konversi. Tidak seluruh indikator harus dipenuhi, ada beberapa indikator. Tapi belum tahu ya, karena masih menunggu instrumennya LAM. Saya yakin instrumen LAM, baik instrumen memenuhi, maupun melakui, termasuk instrumen dari Bankete, akhir tahun ini sudah selesai, Bapak Ibu. Jadi, instrumen ini akan digunakan Juli, bulan Juli 2025. Itu sudah digunakan, berarti Bapak nanti akan terkena peraturan baru. Silahkan nanti dipilih. Saya diam saja karena alternasi. Maksudnya, diam saja tidak menajukan reakredit. Kalau saya ingin tetap mempertahankan pre-card, ajukan reakreditasi dengan instrumen nunggu. Itu berjelasannya. Silahkan. Jadi, Bro, di kami kan berakhir bulan September, 20 September 2025. Apakah kami sebaiknya mengirim sekarang, karena menurut berban itu priteria yang lama itu akan berlaku sampai 31 Desember. 2024. Kalau kita mengirim 6 bulan sebelum kita berakhir, kan sudah 2025 pakai instrumen baru belum berlaku, yang lama juga sudah tidak berlaku. Bisa. Bandingkan, saya mintasaran ke Krok, apakah sebaiknya kita kirim sebelum 31 Desember kelam atau bagaimana menurut Krok? Bapak bisa mengirimkan kelam sebelum berakhir batas waktunya yaitu 31 Desember 2024. 2024. Asal peringkat akreditasinya belum A atau unggul. Karena gak unggul. Bagaimana bisa. Karena yang dimaksud reakreditasi hanya diperuntukkan bagi perguruan ini atau program studi untuk naik peringkat. Jadi kalau kami yang sudah ini bagaimana? Tinggal menunggu otomasi. Dari mana? Mereka atau dari LAM? Dari LAM. LAM kan punya otomasi juga. Tapi nanti kalau Bapak tidak mau dapat terakreditasi bisa mengajukan kelam dengan instrumen unggul. Yang masih yang kriteria yang? Bukan. Dia menggunakan kriteria baru. Yang berlaku Juli 2020. Iya. Tapi kriteria instrumennya baru akan selesai di akhir tahun ini. Jadi kalau di akhir tahun ini Januari sudah bisa Bapak lakukan proses itu. Jadi konsultasi saja ke LAM ya Pak? LAM teknik ya? Pendidikan. Oh, LAM pendidikan. Nanti konsultasikan dengan LAM. Jadi kapan kalau kami mengajukan aktivitasi unggul. Jadi kami ada dua kalau dia dari Bapak TTA berakhir September yang satu. Baik. Bapak gak usah konversi saja. Tapi kalau Bapak ingin konversi bisa. Tapi buat apa? Kan negara mau berakhir juga. Kami sudah berakhir. Oh iya. Kami sudah berakhir di 22. Baik. Jadi nanti komunikasikan dengan LAM DIC kapan instrumen mereka siap nanti reakreditasi supaya peringkannya tetap. Hanya memang nanti kita membayar. Ini itu saja. Terima kasih. Terima kasih, bro. Pak Rekor sudah berakhir. Terima kasih. Ya. Saya kira Pak Rektor sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya kira saya tidak harus menyimpulkan diskusi kita pada hari ini. Tapi pada kali saya hanya mau menutip apa yang pernah ditulis oleh Peter Fleming dalam satu bukunya dan akademia How University Dari. Bagaimana universitas itu bisa lagi dan salah satunya yang dia tekankan itu pada aspek tata kelola dan ketika kita berbicara tata kelola kita berbicara dalam aspek penjagaan kutu saya kira. Karena itu saya kira kita harus tetap bergerak melakukan kegiatan-kegiatan membangun tata kelola kita berjalan penjagaan untuk kita agar kita menjadi sebuah institusi yang tidak kontestasi universitas global saya kira semakin kuat semakin ketat kita mungkin muntah sudah tadi disampaikan sudah terakreditasi ungu kita harus bergerak ke akreditasi internasional atau bergabung dalam pemerikatan yang dilakukan oleh panggung internasional dan itu kita sudah saluti dalam penyusunan prinsa kita saya kira itu barangkali yang bisa kita simpulkan pada kesempatan yang kali ini terima kasih kepada prokari bro selamat terima kasih atas materi-materinya terima kasih atas bantuan selama ini yang kemudian memungkinkan kita universitas selalu lakukan bisa terakreditasi akhirnya kita beri aplaus sekali lagi buat kemudian warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh